Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini saya akan bahas tentang cara membuat salam pembuka untuk nomor baru di aplikasi dewa tahun 2022 jadi fitur ini adalah fungsinya memberikan ucapan selamat datang atau ucapan bebas ya kita setting seperti apa khusus untuk nomor baru yang baru menghubungi nomor server jadi bagi teman-teman yang menggunakan aplikasi dewa itu bisa memberikan ucapan selamat datang atau greeting ya kepada nomor baru yang baru menghubungi baru menghubungi nomor server maka kita bisa memberikan sebuah ucapan sebuah pesan yang ditujukan ke nomor baru itu terus kemudian bisa juga untuk membantu calon customer untuk mengakses kata kunci jadi kita bisa mengarahkan selamat datang itu itu kita arahkan ke menu utama itu bisa ya terus bisa membalas supaya ke menu yang sudah disediakan oke ada dua fitur yang bisa kita manfaatkan untuk memberikan salam pembuka atau pesan kepada calon customer kita ya ada fitur pesan sambut personal ada fitur pesan error nah perbedaan antara pesan sambut personal dan pesan error adalah seperti ini kalau pesan sambut personal itu akan membalas ke nomor baru yang baru mengirim pesan atau baru ngechat ke nomor server dan ini aplikasi itu ngeceknya adalah file history itu ada di folder aplikasi ya apakah ada di file history ini jadi file history ini isinya adalah seperti ini ada sheet pesan masuk ada sheet pesan keluar jadi ketika nomor baru itu belum ada di file history ini belum ada riwayat di pesan history ini maka otomatis aplikasi akan membalas ya jadi akan mengecek apakah di file history ini ini sudah ada sheet sebelumnya kalau belum ada maka akan muncul sambut pesan sambut personalnya dan pesan sambut ini ya bukan kata kunci ya mulai dari klik tombol simpan jadi setelah klik tombol simpan maka akan mulai bekerja untuk nomor-nomor baru yang belum ada di file history ini terus ada juga fitur pesan error nah pesan error ini fungsinya adalah akan membalas semua sheet yang masuk ya jadi semua sheet yang masuk yang bukan kata kunci tetapi setiap sheet yang masuk itu akan dibalas dengan pesan yang sama ini rekomendasinya adalah untuk pesan nomor server yang digunakan untuk khusus untuk bot ya jadi semua sheet yang masuk yang bukan kata kunci akan dibalas dengan pesan yang sama jadi tidak direkomendasikan kalau misalkan mau buat sheet pribadi atau sheet manual itu tidak bisa karena otomatis semua sheet yang masuk akan dibalas dengan pesan yang sama oleh fitur pesan error ini oke sekarang saya coba jalan ke aplikasinya dan dimana letak dari settingan pesan sambut personal dan pesan error ini saya jalankan aplikasi dewa ini ya silahkan bagi teman-teman yang sudah menggunakan aplikasi dewa bisa mempraktekannya silahkan buka aplikasi dewa terus kemudian tunggu hingga proses aplikasinya terbuka secara sempurna oke ini aplikasinya sudah terbuka terus tadi ketika kita akan menyetting pesan sambut personal adalah di menu setting jadi kita bisa memberikan pesan kepada nomor baru yang menghubungi nomor server dengan masuk ke menu setting disini ya menu setting nah ini terus disi bawah bagian bawah akan ada kotak untuk mengisi pesan sambut personal jadi ketika nomor baru yang menghubungi nomor server yang buatnya kan tadi ya bukan buatnya kan QR code yang ada disini itu akan dibalas dengan pesan yang ada disini untuk pesannya bebas ya terserah kita mau bentuk button atau bentuk menu itu bebas nah contohnya adalah seperti ini ya ini adalah contoh pesan yang akan saya berikan ketika nomor baru menghubungi nomor server saya jadi setiap nomor yang menghubungi nomor server saya maka akan dibalas dengan pesan seperti ini ya oke saya cantumkan disini cantumkan disini teksnya silahkan di copy paste atau bisa juga di edit dengan teks yang lain ya terus jangan lupa klik tombol save nah seperti ini kalau sudah seperti ini artinya pesan sambut personalnya itu sudah aktif nah kalau misalkan mau menonaktifkannya itu tinggal dihapus saja dihapus saja pesan yang ada disini di delete kemudian save setting maka otomatis pesan sambut personalnya itu sama saja dengan off atau tidak mengirim pesan sambut kepada nomor yang baru menghubungi nomor server saya coba kopikan lagi masukkan ke sini ini bisa di edit ya disini bisa di edit terus save setting oke ini pesan sambutnya sudah aktif sekarang saya coba buka hp ya apakah pesan sambutnya sudah berjalan oke sekarang saya sudah membuka hp kemudian sekarang saya coba mengirim sebuah pesan ke nomor server yang tadi aktif di aplikasi dewa saya ajak ya disini pesannya pesan yang ajak asal dia saja disini apakah akan mengirim pesan sambut nah kita coba kirim seperti ini nah kita tunggu nah seperti ini ini adalah kalimat sambutnya atau pesan sambutnya jadi ketika kita mengetik pertama kali ke nomor server maka akan dibalas dengan pesan seperti ini ini contoh dari pesan sambutnya ya jadi tapi kalau misalkan saya mengirim pesan berikutnya ya ini tidak disambut atau tidak dibalas karena apa karena pesan sambut personal hanya untuk pertama kali sendiri jadi pertama kali maka akan disambut dengan pesan seperti ini kalau pesan-pesan berikutnya tidak dibalas karena pesan sambut personal nah ada lagi yang namanya pesan error tadi ya pesan error fungsinya adalah akan membalas semua chat yang bukan merupakan kata kunci ya bukan merupakan kata kunci dan untuk mengaktifkannya itu ada disini nah disini ada pesan error di checklist saja terus kemudian di save setting ketika pesan error diaktifkan dan disimpan maka semua chat semua chat ya kecuali yang terdapat di kata kunci itu akan dibalas dengan pesan yang sama saya coba ya ini tadi belum saya save ini untuk ketika saya kirim sebuah pesan ini tidak ada balasan apa-apa ya tidak balasan apa-apa nah ketika saya save setting ketika saya simpan maka otomatis ketika saya ketikan sebuah kata atau kalimat ya maka akan dibalas dengan seperti ini nah maaf perintah tidak terdaftar jadi ini harus sesuai dengan kata kunci yang sudah kita setting jadi semua pesannya masuk akan dibalas dengan pesan yang sama ya ketika saya ketikan kata atau kalimat yang lain maka balasannya adalah sama jadi tidak bisa dibuat chat untuk manual jadi mau tanya-tanya itu tidak bisa ya atau chat pribadi chat manual ini tidak bisa karena apa karena aplikasi akan membalas dengan pesan yang sama nah untuk menonaktifkannya tinggal di pesan error nya checklistnya dibuang terus jangan lupa di save setting nah ketika sudah nonaktif atau checklistnya dibuang maka semua chat tidak akan dibalas ya seperti ini nah seperti itu ya jadi pesan error ini fungsinya adalah akan membalas semua chat yang masuk kecuali kata kunci yang ada di auto reply ataupun menu-menu yang lain ya jadi akan dibalas dengan pesan yang sama nah untuk mengganti kata balasan seperti ini maaf perintah tidak terdaftar seperti ini mau diganti dengan tombol atau menu yang lain seperti kata sambut seperti ini itu sudah saya berikan tutorialnya di video yang lain ya yaitu fitur mapping silahkan tinggal di mapping saja diganti misalkan kalimatnya seperti ini kemudian diganti dengan kalimat yang lain atau dalam bentuk tombol seperti ini itu bisa jadi silahkan teman-teman bisa mengganti kalimat yang ini menjadi kalimat yang lain atau ada tombolnya atau ada menunya itu sudah saya jelaskan di video saya yang lain yaitu fitur mapping di aplikasi Dewa ini oke seperti itu saja untuk video tutorial kali ini dan semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mau menggunakan aplikasi Dewa silahkan bisa menghubungi nomor saya yang ada di deskripsi nanti saya akan berikan langkah-langkah untuk mendapatkannya cukup sekian dari saya sampai ketemu lagi di video saya berikutnya cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati